Mengenal Pandawara Group, 5 anak muda yang ajak semua pihak bersihkan pantai loji Sukabumi. Pandawara Group, kelompok yang terkenal dengan aksi positifnya mengajak seluruh pihak untuk gotong royong membersihkan sampah di pantai yang ada di Sukabumi. Pantai yang menjadi lokasi aksi bersih-bersih itu berada di kampung Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Dalam unggahan di akun Instagram Pandawara Group, mereka menunjukkan kondisi pantai tersebut. Terlihat sampah berserakan di pinggir pantai hingga menutupi pasir bahkan ada yang hanyut hingga ke laut. Pandawara Group sampai menyebut pantai tersebut merupakan pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Pandawara pun mengajak seluruh pihak untuk membantu membersihkan pantai tersebut. Aksi bersih-bersih pantai itu akan dilakukan pada 6 hingga 7 Oktober. Lalu siapa sebenarnya Pandawara Group? Pandawara Group beranggotakan 5 orang pemuda yaitu Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan, Rafli Pasha, dan Rifki Sadullah. Kepopuleran Pandawara Group saat ini berawal dari konten bersih-bersih sampah yang diunggah pada akun TikTok mereka Pandawara Group. Nama Pandawara sendiri merupakan gabungan dari 2 kata yaitu Panda dan Wara. Di dalam dunia wayang mahabarata, Panda bermakna 5, sedangkan Wara merupakan bahasa Sunda yang memiliki arti baik. Jika digabungkan, Pandawara mempunyai pengertian 5 pemuda yang mengusung kabar baik. Konten bersih-bersih yang mereka lakukan sontak menuai beragam reaksi netizen dalam maupun luar negeri. Termasuk media online Nasdaily yang sempat mewawancarai mereka mengenai pemuda TikTok yang terkenal bukan karena berjoget namun karena aksi peduli terhadap lingkungan yang mereka lakukan. Dilihat dari akun TikTok Pandawara Group, mereka memulai konten bersih-bersih sampai mulai dari bulan Agustus 2022 lalu. Diketahui, Gilang Rahma dan kawan-kawan berasal dari SMA yang sama dan mulai menggelar aksi bersih-bersih sejak Agustus 2022. Kondisi lingkungan tempat tinggal di kawasan Kopo, kota Bandung yang membuat mereka tergerak untuk membersihkan sampah di sungai tempat tinggalnya. Setelah itu, kelompok pemuda ini mulai membuat akun TikTok Pandawara Group demi mempublikasikan aktivitas tersebut. Hasilnya, Pandawara Group berhasil meraih penghargaan berupa TikTok Local Heroes dalam pentas Year on TikTok 2022. Selain itu, terlihat juga bahwa kelima pemuda ini berhasil mencuri hati setiap penontonnya melalui konten membersihkan sampah. Hingga saat ini, Pandawara Group terus aktif membersihkan sejumlah sungai besar, anak sungai, parit, hingga menyasar pantai Sukaraja di Bandar Lampung yang diklaim sebagai pantai paling kotor kedua di Indonesia. Salah satu gerakan yang saat ini diinisiasi Pandawara Group adalah One Day One Trust Bag, yang tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah agar tidak menghambat aliran sungai dan mengotori lingkungan.